Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera selam damai semuanya Selamat datang kembali di The One and Only Eikyo Media Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita Kalian bisa melipir ke akun instagramnya Om Hige di at Resnayusa Terus ada akun instagramnya Eikyo Media di at Eikyo Media Dan akun instagramnya Om Herdi di at Herdianyadi Dan sekarang kita akan membawakan sesi class news Tokusatsu dadakan ya Dimana kita akan membahas berita yang hangat dan membahana Dari jaga Toku Langsung saja kita ke berita yang pertama Di berita yang pertama ada Kamen Rider Ichigo Hiroshi Fujioka Sang Yang muncul di Super Hero Senki Saat pemutaran perdana Super Hero Senki Sebuah film ulang tahun yang merayakan ulang tahun seri Kamen Rider dan Super Sentai Semakin dekat Toy mengungkapkan aktor lain yang kembali Hal yang mengejutkan yakni Hiroshi Fujioka Sang Pahlawan dari seri Kamen Rider pertama Telah diumumkan pada acara khusus pada tanggal 12 Juli lalu Bahwa dia akan mengisi suara Kamen Rider Ichigo di film tersebut Tetapi disini dia dapat dilihat dalam teaser ya Sekali lagi dia mengenakan sabuk transformasinya Taipun dan dia juga muncul dalam promosi video Dalam video promosi terbaru ini berbagai adegan dari film digambarkan seperti Asmodeus yang diperankan oleh Ayumi Tanida dan Rider World masing-masing disuarakan oleh Isao Sasaki dan juga Atsushi Yanaka Ada juga potret Toma dengan teman kecilnya Luna ditampilkan sebagai orang dewasa yang diperankan oleh Mayu Yokota dan dengan bocah misterius diperankan oleh Fuku Suzuki Pemirsa juga dapat mendengar beberapa lagu tema film tersebut seperti Spark yang dibawakan oleh Tokyo Sky Paradise Orchestra Di berita yang kedua ada Miyokudo Kira Major yang bercerita tentang Kamen Rider Kanon Specter Ketika saya pertama kali mendengar tentang film dari produser Saya diberitahu bahwa Kanon Anda akan berubah dan kembali lagi disini Jadi pada awalnya saya seperti apa maksudnya ini dan apa yang terjadi Saya telah mengatakan bahwa saya ingin menjadi Kamen Rider sejak saya muncul dalam eranya Ghost Saya sangat senang bahwa saya akhirnya bisa berubah juga menjadi Kamen Rider Persis seperti yang saya bayangkan dia akan terlihat jika dia berubah Dan bentuknya pun sama dengan kakaknya Makoto ya Dan warnanya putih dan juga pink alias merah muda Sebuah estetika feminim Ketika saya melihatnya untuk pertama kalinya saya pikir itu sangatlah keren Sejujurnya saya tidak pernah benar-benar identik dengan warna pink sampai saya memainkan peran pink dalam Kira Major Tapi sekarang ketika saya membuka tas saya saya menemukan lebih banyak barang berwarna pink Saya memakai banyak warna pink dalam kehidupan pribadi saya sekarang Ungkap Miyokudo sembari tertawa Dan berita selanjutnya ada Kamen Rider Zio novel yang mulai dijual tanggal 28 Juli ini Sampo dan ringkasan novel Kamen Rider Zio telah terungkap Novel ini ditulis oleh penulis utama Kamen Rider Zio yakni Kento Shimoyama Yang juga memimpin penulisan dari Shuriken Sentai Nininjer dan Juden Sentai Kyoriuger Brief Ringkasannya adalah sebagai berikut ini Pertarungan telahlah berakhir Tapi was pemegang rekor keturunan dari Raja Iblis peristiwa misterius terjadi di sekelilingnya Di sekeliling Sogo, Giz dan juga Sukuyomi Dan mereka memulai petualangan baru untuk mengungkap sumber peristiwa ini Namun teman dan sahabat mereka menghilang sepanjang waktu Dan musuh yang tak terduga membuat para pahlawan dalam situasi putus asa Novel Kamen Rider Zio ini akan mulai dijual pada tanggal 28 Juli 2021 Dan ini adalah berita pamungkas Kali ini yang ditunggu-tunggu adalah berita tentang Kamen Rider Revice Mari kita membahas tentang Kamen Rider Revice dan Kamen Rider Vice Nah, detail lebih lanjut tentang Kamen Rider Revice ini telah muncul secara online Dengan dirilisnya Super Hero Sengki minggu ini di Jepang Dan konon kabarnya dipastikan juga bahwa seri ini akan memiliki dua Rider utama Nah, mirip dengan Ultraman Rube Nama acaranya adalah Kamen Rider Revice Bukanlah nama dari Kamen Rider Tapi nama dari dua protagonis acara tersohor ini Dalam hal ini Kamen Rider Revice dan Kamen Rider Vice Dalam serial ini dua protagonis membuat kesepakatan dengan iblis Dan sekarang Vice menghantuinya sebagai seorang hantu Ketika protagonis berubah menjadi Rider Pink dan juga Biru Kamen Rider Revice Dan Vice mendapatkan bentuk fisik dan menjadi Kamen Rider Vice Rider Pink dan juga Hitam Vice memiliki bentuk motif Rider Berdasarkan hewan Tyrannosaurus Rex dan juga Megalodon Ada juga motif Kaktus Tergantung pada device cap apa yang diaktifkan kemudian oleh Revice Meskipun dia belum membuat debut TV secara resmi Karena dia akan membuat penampilan debutnya dalam Super Hero Sengki Bukunya juga disimpan dalam Agastia Base bersama dengan cerita-cerita Kamen Rider lainnya Dan seperti kalimat yang menghebohkan dengan kata yang sudah tidak asing lagi Vice dan Revice pasti akan gatai Dengan form-form yang pasti juga sudah kita nanti-nantikan So bagaimana menurut kalian? Ingat jangan lagi komen ini aturan yang tertukar dari Sentai ataupun Rider Kok mirip Sentai? Kok udah gak Rider? Itu kata Shirakura jangan ya Yuk ah kita debat dan ngobrol di kolom komentar Sekali lagi bagaimana menurut kalian? Pokoknya terima kasih telah menonton Mohon maaf kalau terjadi kesalahan dalam pengucapan maupun data yang kami sebutkan tadi Sekali lagi jika ingin terus berhubungan dan dekat dengan kita Kalian bisa melipir ke akun Instagramnya Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya